Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya Andriy Aska Salam Rahayu, Salam Guyu Perukun Saduluran Lan Salam Sejatera Buat kita semua Di pembolan kali ini saya sedang berada Di kawasan yang sangat indah Akan tetapi Kamera saya mulai Ngebiur, ini adalah tempat yang Paling sakral disini Saya kesini Dengan mas gondrong Mencari sesuatu Mencari lebah madu Kita harus rela naik turun Seperti ini Ini jalanan yang harus kita lewati Jalannya begitu ekstrim Memang ini adalah Area hutan Kalau mas gondrong sendiri Sudah terbiasa Ini adalah Salah satu ladangnya Mas gondrong Hutan Hutan Buat mas gondrong adalah Tempat mengais reseki Sama-sama mas gondrong disana Sedang mengamati dan mencari Lebah madu Lebah madu Saya mengikuti dari belakang Kita memang cari jalan Untuk menuju ke tengah Ke tengah hutan Jalan yang seperti ini Jalan yang seperti ini Ya Allah Ini adalah jalanan yang Mau gak mau harus Kita tempuh Salah satu akar yang sangat unik Akar mimang Di depan saya ini Saya mendapatkan Akar yang sangat unik Akar mimang Memang kalau di hutan Seperti ini Kalau untuk mendapatkan Akar mimang Biasanya Akan mendapatkan Karena Tempatnya seperti ini Kita mengikuti Dari belakang Jejak-jejaknya Mas gondrong Oke Oke Sengaja Di video kali ini Saya Mengikuti Jejak mas gondrong Bagaimana sih Susahnya Untuk mencari Lebah madu di hutan Tempat yang harus kita lalui Atau yang kita lewati Kak buatan bontot Ini mas gondrong Kak buatan bekal Mas gondrong Sedang Mencari dan mengawasi Ini bukan jalanan yang Ini memang bukan jalanan Akan tetapi Ini gunung Jadinya kita harus Serela Seperti ini Rosotan Terus Ketengah mas gondrong Terus ketengah Saya repot dengan Bekal Mau gak mau kita Merangkak Merangkak dan Merangkak Jalanan seperti ini Kita mau gak mau Harus Melewati jalan Seperti ini Sampai mas bro Mau gak mau Ini memang bukan Jalan Sisah sekali Kita untuk lewati Melewatinya Bukal saya Terjatuh Ini memang bukan Jalanan Bekal saya Sampai berantakan Seperti itu Ini adalah Bekal Untuk Makan Sore nanti Berantakan Alhamdulillah Masih dapat Diambil Mas gondrong Mas gondrong Mas gondrong Demi mendapatkan Sesuatu Mas gondrong Mas gondrong Di sini Sedang mengamati Lebah madu Biasanya Di radius 500 meter 500 meter Sama teman Saya ini Lebah Hutan Akan kelihatan Kalau cuacanya Cerah Kalau cuacanya Terik Di radius 500 meter Madu Lebah Bisa Terdeteksi Dengan Ketajaman Mata Mas gondrong Ini hutan Yang sebagian Masih asri Karena Untuk dibuat Lahan pertanian Juga Tidak memungkinkan Karena tempatnya Seperti ini Adakah nanti Saya sama Mas gondrong Mendapatkan Yang Kita inginkan Mungkin Sampai Di sini Dulu Next Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih